Untuk men-support belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar cara merubah tampilan bahasa pada Microsoft Office meliputi Word, Excel, PowerPoint, dan Outlook. Sayangnya hanya itu saja. Pertama-tama caranya adalah kita pergi ke File. Setelah itu kita pergi ke Option. Dari sini kita pilih Language. Di sini kalian akan menemukan yang namanya Office Display Language atau bahasa yang ditampilkan pada Office. Di sini tentunya kalian bisa melihat tulisan yang pertama adalah Match Microsoft Windows English. Dengan kata lain, bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris yang dicocokkan dengan Microsoft Windows. Tentunya di sini kalian bisa merubah atau mengganti tampilan bahasanya ke bahasa yang kalian inginkan. Salah satunya adalah bahasa Indonesia. Caranya adalah kalian pergi ke Install Additional Display Language from Office.com yang artinya menginstall tampilan bahasa tambahan dari Microsoft Office.com. Sekarang kita klik. Dari sini kalian bisa memilih bahasa yang kalian inginkan. Tentunya di sini kita akan memilih bahasa Indonesia. Setelah itu kita pilih Install. Sekarang kalian dibawa ke website Microsoft. Di sini terdapat bacaan di atasnya bahwa kalian akan menginstall paket bahasa Indonesia untuk Office 64-bit. Tentunya jika kalian menggunakan 32-bit tulisannya akan 32-bit. Dan di sini pada bagian bawahnya kalian bisa melihat daftar produk dari Microsoft Office. Sekarang kita klik More. Di sini paket bahasa Indonesia yang kalian gunakan hanya untuk produk Microsoft Excel, Word, Outlook, dan PowerPoint. Tentunya untuk versinya adalah versi 365, 2019, dan 2016. Sayangnya hanya terdapat 3 versi. Dan sekarang kita klik Download. Setelah itu kita save. Tentunya kita sudah ada aplikasinya. Sebelum kita menginstallnya, di sini terdapat bacaan ini adalah paket bahasa Indonesia yang meliputi tampilan, pertolongan, dan alat profing atau alat pemeriksa. Di sini alat pemeriksa yang dimaksud adalah pemeriksaan ejaan, kamus, dan tesaurus, pemeriksaan tata bahasa, dan aturan tanda hubung dalam berbagai bahasa yang tentunya kalian pilih. Tentunya di sini adalah bahasa Indonesia. Di sini terdapat keterangan, setelah kalian selesai melakukan instalasi, kalian harus merestart aplikasi Microsoft Office kalian supaya bahasa baru tersebut bisa digunakan. Setelah itu kalian kembali ke pengaturan bahasa di Microsoft Office, dan mengatur tampilan dan juga pemeriksa bahasa atau pemeriksa tata bahasa. Sekarang kita install. Di sini kalian tinggal melakukan klik dua kali dan setelah itu kita klik Yes. Tentunya di sini aplikasi Microsoft Office harus di-close. Kita tunggu apa sudah selesai. klik sekarang kita lihat. Sekarang kita kembali ke pengaturan, option, dan kita kembali ke language, dan ternyata belum selesai di-install. Oh, baru muncul. Kita harus menunggunya. Ternyata harus kembali di-download. Di sini terdapat keterangan, kalian harus tetap online saat mengunduh Office. Sekarang kita tunggu, tergantung kecepatan internet. Lebih baik sekarang Microsoft Word, kita close. Dan sekarang kita sudah selesai men-install bahasa tambahan. Sekarang kita tutup. Dan kita buka kembali Microsoft Office-nya. Dan sekarang kita kembali ke option, language, dan di sini kita sudah mendapatkan bahasa Indonesia. Sebelumnya di atas ini terdapat bacaan, tombol, menu, dan kontrol yang lain akan tampil pada urutan bahasa pertama yang ada di daftar. Dengan kata lain di sini, yang pertama adalah match Microsoft Windows, English. Maka untuk menampilkan bahasa Indonesia di sini, kalian harus membuat bahasa Indonesia ini berada di urutan atas atau urutan pertama. Dan sekarang kita klik move up. Bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa yang kita pilih. Tentunya jika kalian memilih bahasa Indonesia di urutan ketiga, kalian tinggal memilih set as prefer. Maka bahasa Indonesia akan langsung ke bahasa yang kalian pilih. Di sini terdapat keterangan menampilkan bahasa menurut urutan prioritas. Ketika bahasa tidak didukung, teks yang tampil adalah bahasa berikutnya, yang ada di dalam daftar. Jadi lebih baik yang pertama adalah bahasa yang kalian pilih, yang kedua adalah bahasa dari Microsoft. Jadi jika ada bahasa yang tidak didukung oleh bahasa Indonesia, selanjutnya dia akan langsung mengambil ke bahasa Microsoft dengan kata lain bahasa Inggris. Dan sekarang kita klik OK. Sekarang kita restart office-nya. Sekarang kita buka kembali Microsoft Word-nya. Dan sekarang kita sudah menggunakan bahasa Indonesia. Atau bahasa yang kalian pilih. Agak sedikit aneh. Beranda sisipkan gambar desain tata letak referensi. Dan sekarang kita lihat keterangan-keterangannya. Tebal, mirip, garis bawah, coretan, subscribe, subscribe. Semuanya sudah dalam bahasa Indonesia. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa menulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, klik like. Kalian juga bisa menyebarkan video ini ke teman-teman kalian. Dan jika kalian belum subscribe, silakan subscribe. Agar kalian bisa menemukan video terbaru. Terbaru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.